Halo, lagi ada apa nih? Lagi ada acara syuting New Jersey, bareng anak Kipos Legend, sama nomor barunya. Memang sering rame-rame kayak gini ya? Rame-rame semuanya. Ya nam? Nanti kamu mau nanya-nanya, boleh? Boleh. Tapi kayaknya biar lebih semuanya, itu kan sendiri boleh ga ya? Boleh, ayo. Nanti kalau sama lagi kayak gini, apalagi ditulisnya kan lebih kayak gini ya? Hmm? Sering ga sih, kalau sama tim lain? Hmm, kalau sama tim lain sih engga ya, paling sama yang anak Kipos Legend begituan. Paling sama ya, kalau kayak gini kan ada syuting bareng ladies, paling bareng ladies. Engga sama yang tim lain. Berarti emang jarang ya, kecuali kalau misalnya lagi ada kegiatan-kegiatan kayak gini? Paling kalau ada kegiatan gini ya baru kumpul, kalau engga ya biasa bareng Repos Legend, latihan bareng kayak gitu lah. Seperti biasanya pro player. Nah, ada cerita mengatik nih, soal Fahmi ya. Atau sering ingin sama kareksi ya. Hmm? Kayaknya banyak banget tuh pertanyaan, kalau tiap malam minggu khusus ya. Iya. Engga udah tau sih kayaknya. Kenapa nih tiba-tiba jadi kayak viral dan kalau inget nama Fahmi itu kayak udah jadi duta? Duta apa? Duta dulu kali ya netizen. Tapi itu sambil duduk kali ya? Boleh. Gimana ya itu? Emang ga tau dari mana asal-usulnya. Terus tiba-tiba kayak ada netizen kayak nge-tag kayaknya dari bajan yang UU-an terus nge-share ke aku. Terus ya aku ladenin netizennya itu terus ya akunya ngebales kayak seru terus mereka juga seru jadi saling bales gitu lah. Tidak awalnya dari bajan yang lucu-lucuan lah ya. Yang ke UU-an. UU-an. Nah kita udah sambung. Kayak di ruangan apa nih Pak? Sebuah yang bisa sih? Ini tuh tempat ruangan kayak MPL. Kemarin main kalau online kan selama pandemi disini terus kayak MDL juga sempet isinya asalnya disana kan gak bisa mending kayak samain aja kayaknya disini. Terus kayak tempat piala-piala. Terus kayak tanda tangan bekas M1. Anak-anak repos. Udah lah begitu paling. Nah sebenarnya kalau main reksi sedia itu artinya apa sih? Kalau itu sih gak tau artinya apa karena dulu beli akun. Beli akun tuh harganya tuh murah terus si emblemnya tuh emang pulmage doang gitu. Jadi ya emang gak punya duit terus cocok banget sama ini yaudah beli karena gak punya uang lagi gak bisa ganti nickname. Ya udahlah ternyata pembawa hoki. Berarti awalnya cuma dari pembeli akun itu ya? Lagi tuh awal banget reksi masuk ke game gitu? Enggak deh kayaknya baru satu tahun atau dua tahunan Mobile Legends. Oh oke. Tapi dulu punya gak di game sendiri sebelum nama reksi itu? Apa ya? Banyak sih sebelumnya mistogen, reknix. Apalagi ya ganti-ganti. Sebelumnya punya banyak nama cuma ternyata dari ketidak sengajaan si nama reksi ini malah kayak ngebawa ke sampe sekarang. Iya sampe sekarang. Nah ini juga ada pertanyaan lain. Dia favorit reksi sebelum kenal Mobile Legends. Dota PB. Jadi sekarang pertanyaan cepat ya. Tempat hiburan favorit? Alam. Lebih suka makanan manis atau asin? Manis asin. Apa tuh siapnya yang manis atau asin? Ya yang manis masuk, asin masuk. Berarti dua-duanya waktu suka. Lebih suka mana? Nongkrong di luar atau masak di luar? Dua-duanya seneng juga sih kayak ibarat mama lagi masak ikut-ikutan meskipun si mama katanya apaan sih katanya apa. Kalau sebenernya ngaragokan apalah. Kayak gitu. Oke. Nah kalau lagi day off biasanya lagi suka ngaduk semangku dengan siapa? Paling bareng temen ngobrol. Kalau enggak ya nongkrong kadang nongkrong sendiri juga. Sampai ditanya sama barista sendiri aja. Lupa-lupa. Pokoknya udah jadi duta jauh dulu tuh kayaknya udah kenal banget lah yang ngelekat kayaknya. Di netizen e-sport kayaknya udah melekat banget. Kayak ibarat beberapa menit pasti ada aja yang nge-tag. Gimana caranya reisi misi waktu uang di masa pandemi? Sekarang kita enggak bisa marah-marah. Gimana tuh reisi misi waktu selama 4.000? Kadang ya kalau misalkan abis latihan kan kadang latihan dari jam 2 sampai jam 10. Atau bisa lebih atau bisa kurang. Nah abis itu ya kayak bikin tiktok apalah. Lihat tiktok ya enggak jelas pokoknya. Dibanding keluar kan. Corona juga. Satu kata untuk 2020? Monoton. Nah tadi sempat nyemputin ada beberapa hero. Atau favorit kan di Mobile Legends. Ada enggak tips untuk post-run sebetulnya? Yang mau memulai kehidupan atau perjalanan sebagai pro player. Apalagi sekarang kan di Indonesia e-sport udah mulai terkembang kan. Ada enggak tips untuk pemula? Untuk pemula paling kayak lihat Youtube. Bagaimana misalkan. Pastilah setiap orang punya. Misalkan si ini jagonya ini. Tonton, abis ditonton kalian coba. Terus kalian koreksi lagi pasti. Misalkan kata lu dia baik pasti ada yang lebih baik. Jadi harus banyak-banyak latihan juga ya? Iya latihan sama nonton juga. Terima kasih buat EposFem yang udah nonton di EposTV. Saksikan episode selanjutnya. See you.